Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mams semuanya apa kabar Hari ini saya lagi mau bikin Salah satu makanan dari Perancis Quiche Lorraine Mudah-mudahan saya gak salah sebut ya Nah ini bisa menjadi Menu favorit keluarga Karena dengan kulit yang renyah Dengan isian sosis, jamur dan juga keju Untuk mams yang ingin tahu Cara pembuatannya jangan kemana-mana Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video lainnya Untuk kulit painnya Yang kita butuhkan 200 gram margarin, 3 butir kuning telur 350 gram tepung terigu 50 ml air es Untuk sausnya 5 butir kuning telur, 500 ml susu cair 1 senok teh lada 1 senok teh garam Setengah senok teh pala bubuk Sementara untuk isian 200 gram jamur, 100 gram bayam 7 buah sosis, 125 gram keju parut, setengah buah bawang bombay Sekarang kita akan membuat kulitnya dulu Kita akan mixer Tepung terigu, telur, margarin, serta air es Untuk terigunya kita gunakan yang protein sedang Dan untuk airnya kita membutuhkan air es yang dingin ya mams Agar nanti kulitnya itu renyah dan crispy ya mams Oke ini akan saya mixer Hingga tercampur merata Saya bantu juga dengan tangan Agar semakin cepat tercampurnya Tidak usah mengaduk terlalu lama Yang penting sampai tidak ada terigu yang tersisa Sekarang saya akan bagi 3 per 4 adonan Jadi 3 per 4 adonannya ini Akan saya pakai Untuk loyang pie Ukuran 24 cm Sementara sisa adonan lainnya Akan saya gunakan 6 buah loyang yang kecil Yang ukuran 7 cm ya mams Nah ini adonannya Kita pipikan dengan menggunakan rolling pin Hingga besarnya adonan lebih besar Daripada besarnya loyang Supaya adonannya nanti bisa menutupi loyang Nah ini kita bisa ukur seperti ini Kalau sudah lebih besar dari loyang Kita siap untuk meletakkan adonan ke dalam loyang Nah ini akan kita lekatkan di atas loyang Seperti ini Lalu kita akan rapikan Setelah itu pinggirannya pun juga kita potong Supaya rapi Nah selanjutnya Adonan ini akan kita tusuk-tusuk dengan garpu Agar nanti kulit pie ini tidak mengembang Dan juga dapat mendapatkan panas secara merata Kita sisikan dulu Kita akan siapkan sausnya Kita akan campur 5 buah kuning telur Susu 500 ml Garam, lada, serta pala Nah ini akan kita aduk saja Hingga tercampur merata Oke sausnya sudah siap Sekarang kita akan menaburi Jamur, sosis, bayam, serta bawang bombay Jamur, sosis, serta bawang bombaynya sudah kita iris Sementara untuk bayamnya Sudah kita rebus ya mams Sekitar 5-10 menit Dan selanjutnya tinggal kita tuang saja saus Kurang lebih setinggi ini ya mams Dan terakhir tinggal ditaburi keju yang sudah diparut Kita siapkan oven dengan suhu 180 derajat celsius Dan kita akan panggang selama 30 hingga 40 menit Tergantung dari oven masing-masing Bisa dites Kalau misalnya kita tusuk dengan lidi Sudah tidak menempel Artinya sudah matang Nah ini dia Quiche Lorennya sudah jadi Tinggal disajikan saja Semakin enak disantap di saat hangat Oke ini dia Quiche Loren Selamat mencoba Semoga bermanfaat Happy terus ya mams Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh